Terima kasih. Terima kasih. Kenapa ente li? Abu ini sadar diri. Abu ini cuma bisa bicara masalah agama. Mana buktinya? Hidupnya aja susah. Masih dibawa aneh. Katanya ahli agama. Hidupnya aja miskin ente. Bang, diem gak? Diem. Sekali lagi abang ngine bang Abu. Kita berurusan deh. Kita berantem aja sini. Sini. Bang Abu, bang. Tuh kan, tuh kan. Nanti liat kan. Orang yang NDB lain kan. Gak ada terima kasih sama sekali. Mana katanya? Yang dibilang ahli agama. Itu ahli neraka yang begitu. Aduh. Biar kapok. Mbak Abu. Lu yang ahli neraka. Aduh. Ya. Biar bergeribut. Yuk masuk-masuk. Nasek nimpalin dia. Sebal gue. Nyanya-nyanya. Nasek nane peot. Emang aku gak aneh. Loh mana biang. Bang, bang Abu. Bang Abu gimana sih? Baru mau aneh belain. Malah ninggalin. Ngapain lagi gue ada di situ, Li? Ya abang kudung liat. Bagaimana cara ali nih. Ngebelain bang Abu. Eh? Gue kagak perlu lo belain, Li. Eh? Yang ade, gara-gara sikap lo, lo ngusir malaikat pergi. Kok pergi, Bang? Waktu si Maruk marah-marah. Dan lo diem. Ya. Itu turun malaikat. Malaikat turun ngeliatin kita sambil senyum, Li. Tapi begitu lo bales marahin si Maruk. Yang ade, iblis nongkrong depanmu, kengkwe. Terus ngapain lagi gue ada di situ? Aneh kagak bisa ngeliat sih, Bang. Gimana lo mau bisa liat malaikat? Kalau hidup lo selalu penuh dengan emosi. Ingat, Rasulullah SAW ngajarin kita untuk ngisi hati kita sama cinta dan kasih sayang. Jadi, gak perlu, Li. Makian kita bales dengan makian. Jadi, Aneh kudu gimana ini, Bang? Allah gak untung kalau lo rajing ibadah. Dan Allah juga gak rugi kalau lo berbuat maksian. Eh? Sesuka hatimu. Sekarapmu dewe. Bukan yang ngasih jawaban, malah ngasih pertanyaan. Balik lagi dah. Bek, 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 tunggu, Bek. Ada maruah. Bang Hasan, sukanya sama siapa sih? Bek, Kak Sifah atau kamar lah? Hah? Sama kamar lah, Bek. Waduh. Eh, Sifah, Sifah. Eits, bukanmu, Rim. Iya, iya, maaf. Sifah, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini cemburuan banget sama aku. Ih, siapa juga yang cemburu? Apain juga. Aku tuh cuma heran ya. Ada orang yang katanya setia sama satu cewek. Tapi masih bisa tuh ngelirik cewek lain. Betul itu, Kak Sifah. Waduh. Tuh, denger tuh si Tebe. Tebe aja tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sifah, Sifah. Yah, ditinggalin. Bek, kamu kenapa sih sekali-sekali belan Bang Hasan? Ngapain dibelain? Bang Hasan, hatinya istiqomasi. Oh, iya juga sih, Bek. Berarti Bang Hasan harus istiqomasi sama Sifah ya, Bek? Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Maruah. Hasan, tadi kata Sifah, kamu panggil aku ya? Hah? Katanya sama istiqomasi. Tapi kok berubah sih Bang Hasan? Loh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bek, Bek, Tebe. Aduh. Hasan, kamu mau kemana? Aku mau ngejar Tebe dulu ya. Tunggu, tunggu. Kamu gak mau ngejar aku? Hah? Kamu tahu kan maruah isi hati aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, sebenarnya Hasan suka sama aku apa maruah sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Pak Umar. Waduh. Kalau ngasih alamat, yang bener dong, Pak. Yang lengkap. Jangan sembarangan ngasih. Saya pusing nih, Pak, nyari-nyari. Mana lagi puasa lagi. Aduh. Eh. Cabong cebok. Ente siapa ya? Datang pakai marah-marah. Siapa yang ngasih alamat sembarangan? Ente gak ngasih apa aneh? Bapak Pak Umar kan? Hah? Jangan sombong, Pak. Di Jakarta Bapak emang kaya. Di desa, hmm. Bapak gembel. Waduh. Eh, jongos. Kalau ngomongnya si kate-kate ya. Aneh bukan Umar. Jadi, Bapak siapa? Mangkenye. Kalau belum kenanya, jangan sok tahu ente. Aneh ini makhluk bin ufakat. Orang kebangetan kaya di kampung ini. Bukan si Umar. Paham ente. Ngerti ente? Mudeng. Mudeng aja dah. Kenapa Bapak gak bilang dari tadi? Kalau Bapak bukan Pak Umar. Bagaimana aneh mau bilang sama ente kalau ente ngomong nyelocos terus. Kayak semua petasan. Maksud ente datang sini mau ngapain? Saya mengantarkan surat, Pak. Astaghfirullahaladzim. Ah, si Umar. Kelakuannya bejat banget. Tidak seorang kampung. Dia ngasih alamat ke rumah aneh. Yaudah. Ini surat aneh pegang. Nanti aneh kasihin si Umar. Udah. Mendingan ente angkat kaki di rumah aneh. Sebelum aneh teriakin rambut ente. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar. Umar dia bergaya. Kiri tetap aja kiri. Kebetulan aneh ketemu ente di sini. Tadinya aneh mau kontrakan ente. My brother, Bang Maruk. Datang langsung ngoceh aja. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Ah, gak ada salam-salaman deh. Gak ada basa-basi sama ente. Ente lihat. Aneh bawa apaan nih? Gimana sih, Bang Maruk? Nenek mau mati juga tau kalau itu surat. Aduh, gimana sih? Udah tau surat pake nanya. Surat dari mana, Bang? Eh, Panjul. Hah? Emangnya ini tukang pos aneh ini orang kaya? Sekarang aneh mau tanya menti. Maksud menti apa ini? Nulis surat alamat pake alamat rumah aneh? Maksudnya apa? Oh, gitu. Bang Maruk. Emang aku sengaja mengasih alamat itu ke rumah Bang Maruk? Rumah aku kan cuma kontrakan. Kalau Bang Maruk kan besar. Ya kan punya Bang Maruk yang dohoyo, bro. Jadi, apapun yang dikirimkan Sohib, Mbokku, Pamanku, semuanya... Terima kasih. 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 Terima kasih.